Kapolri Jenderal Suterman tidak merekomendasikan nama untuk pencalonan Kapolri. Ia juga mengakut sama sekali tidak mengetahui delapan nama yang dicalonkan Kompolna sebagai opsi lain pasca penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Pasca penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, Jenderal Polisi Suterman menyampaikan usulan kepada Presiden, namun tidak merekomendasikan nama. Suterman juga menjelaskan bahwa dirinya tidak ditanyakan oleh Presiden Jokowi mengenai delapan nama yang dicalonkan Kompolnas. Suterman menyerahkan sepenuhnya segala keputusan kepada hak prerogatif Presiden. Penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK menjadi pertanyaan atas status Jenderal Suterman yang seharusnya pensiun di Oktober 2015. Tidak memberikan rekomendasi, tidak ngirim, kita kori tidak mengirim daftar nama itu. Pak Tadis Jawa sudah tahu kalau Pak Budi Gunawan terlibat dalam rekening jendis itu, Pak? Ya sekarang kan sedang diperiksa kan, saya sudah menjelaskan itu juga bagaimana mekanisme pembuktian, bagaimana mekanisme pengecekan. Itu kan sudah saya jelaskan itu kan beberapa saja lalu. Misalnya ada transaksi 50 ribu, 50 juta misalnya. 50 juta dari mana? Jual sepeda misalnya. Sepeda mana buktinya? Kalau itu sudah selesai, dianggap player. Tetapi kalau misalnya di kemudian hari diketemukan Novum, itu silahkan saja. Tetapi Polri selama ini kan tidak menemukan. Tetapi penyidikan terhadap korupsi ini kan bukan hanya Polri, tetapi kan juga kemenangan yang ada di Kejaksaan dan kemenangan yang ada di KPK. Itu kewenangan sepuluhnya kita serahkan. Kita serahkan sepuluhnya kewenangan itu adalah kewenangan DPR dan kewenangan Presiden. Kita jangan mengorek. Terima kasih telah menonton!